Islam tertindas dan Islam harus dibela dan Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi mujahid. Kenapa orang bisa rekrut jadi teroris? Yang pertama itu biasanya sudah ditanamkan kebencian terhadap negara kita, NKRI. Misalkan dengan mengungkap keburukan-keburukan yang ada di negara kita, dengan kasus-kasus aparat, pejabat yang korupsi, segala macam diskriminasi, konflik, politik, itu selalu dimanfaatkan untuk ditanamkan kepada orang muda yang akan direkrut. Makanya untuk merekrut itu sebenarnya yang paling gampang adalah ketika orang itu sudah punya kebencian terhadap pemerintah. Setelah itu ditanamkan juga pemikiran bahwa umat Islam itu tertindas di muka bumi, umat Islam tertindas di Indonesia. Dan biasanya juga ditambah dengan menanamkan pemikiran bahwa dunia dikuasai oleh Yahudi, pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh Yahudi. Nah kalau ini sudah masuk, ditanamkanlah ayat-ayat yang memang menyeru untuk barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Makanya kalau sudah begitu mereka gampang sekali mengkafir-kafirkan orang, jangankan orang-orang yang agamanya bukan Islam, agama yang lain. Yang Islam saja dikafirkan. Lalu ditanamkan juga kewajiban membela agama Allah. Menegakkan dinul Islam, Islam harus tegak di muka bumi, Islam harus dibela, karena Islam tertindas. Perintah-perintah selanjutnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa, dengan imbalan syahid, bahwa syahid itu adalah sebuah pencapaian tertinggi. Maka harus siap membela dengan harta dan jiwa. Harta dulu, makanya banyak banget orang kalau sudah kena itu segala hartanya diserahkan. Ya kita bisa saja bilang mereka bodoh, oh kok mau sih bunuh diri? Oh kok dia mau sih nyerang markas polisi dengan airsoft gun gitu? Goblok banget sih, ya mau kita bilang goblok, mau kita bilang tolol, gak punya otak. Ya buat mereka itu adalah jihad untuk mencapai syahid. Makanya mereka mau melakukan. Dimana mereka? Ya dimana-mana. Gak usah ke pemikiran yang dangkal, wah pesantren sumber teroris. Zaman dulu kan sempat tuh pemikiran kayak gitu. Enggak. Dimanapun bisa terjadi. PNS banyak, di BUMN banyak. Ada yang anggotanya, anggota Polri, anggota TNI juga terpapar. Ya udah banyak buktinya ya. Di kantin sekolah juga ada. Dimanapun. Bisa jadi tetangga sebelah lo, itu adalah anggota teroris. Ya gue bukan nakut-nakutin. Faktanya memang begitu. Nah, karena itulah. Kalau kita menemukan orang-orang atau teman-teman kita yang memang sudah punya indikasi pemikirannya Gampang menganggap orang-orang itu salah, tidak islami, jahiliah, bahkan kafir, itu ada indikasi. Kalau kamu menemukan teman-teman yang kayak gitu, kasih tahu atau laporkan. Dimana kita bisa menemukannya. Sekarang kan gampang. Mereka biasanya juga mengungkapkan ekspresi mereka itu di media sosial, di grup-grup chatting, Mau whatsapp, telegram, wesel, kartu pos. Udah gak main ya. Masa sih masih mau kayak gini aja. Apa gak takut lo? Tiba-tiba orang itu bawa bom ke tempat lo kumpul. Tingkatkanlah kewaspadaan, tingkatkan kepedulian. Bukan mikir kita takut. Tapi pikir lindungi tetangga kita, lindungi saudara kita. Karena itu ya niatnya menjaga sesama kita. Jangan sampai ada yang kerekrut.